Halo semuanya, welcome to Daunet Media Kali ini kita akan membahas satu monitor ya teman-teman Ini adalah kendala di dunia kreatif ya Kalau sekarang ini orang itu cari monitor buat Mac itu agak susah Kenapa? Karena satu ya warnanya itu agak susah Dan kalau teman-teman tau ya masih ada 30-40% tim gue itu yang pake Mac disini Dan mereka butuh banget monitor untuk Mac Makanya kita siapin satu monitor ini Nah inilah dia BenQ PD3225U Let's go Nah kenapa sih sebenernya butuh banget yang kompatibel sama Mac? Kenapa nggak semua monitor aja? Kalian yang udah pernah pake monitor sembarangan terus colok ke Mac Apa yang terjadi? Banyak masalah Masalahnya contohnya skillnya itu nggak bisa sembarangan Lalu frame rate-nya selingkali terjadi drop Nah monitor ini nggak ya Karena ini adalah monitor yang kompatibel untuk dipake sama Mac Monitor ini tuh 32 inch 4K UHD Design monitor with Mac compatibility Jadi yang pasti ini udah kompatibel sama kebutuhan orang-orang yang pake Mac Tentu aja kalau misalnya ngomongin monitor yang high quality Ini DCI-P3-nya 98% Lalu rasionya 1 banding 2000 Dan pake teknologi Thunderbolt 3 Tapi bukan cuma soal angka dia Uniformity-nya Ini tuh rata dari kiri ke kanan Panel yang dipilih pun panel yang berkualitas banget Jadi udah pasti hasil yang dikeluarkan Ini outputnya bagus banget Dan memang kalau untuk kebutuhan profesional Monitor yang punya standar tinggi seperti ini sangat dibutuhkan Khususnya buat designer, colorist, dan profesi lain Yang color-nya itu nggak bisa kompromi sama sekali Sebelum kita masuk ke spesifikasi yang lebih dalam Kita mau lihat dulu nih desainnya Kalian bisa judge ini desainnya sangat kekinian Dengan style yang sangat-sangat minimalis Dan ini tuh bagus banget Karena ini desain terbaru dari BenQ Yang pastinya disini membuat ini jadi terlihat lebih minimalis Lebih enak Kalau dipake buat day setup ini jauh lebih bagus Nah sekarang kita bahas lebih detail ya Nah untuk rasionya sendiri ini tuh pake 16 banding 9 Yang masih banyak banget dibutuhin oleh orang-orang ya Untuk flow yang bener-bener versatile gitu Nah kenapa kita nggak pilih yang ultra wide aja Dalam beberapa case temen-temen Kita tuh perlu monitor yang 16 banding 9 Karena akan disampingkan dengan Mac kita Atau dengan laptop kita Nah disini kata desainer gue juga Ini tuh enak banget kalau dia pake Karena bisa sebelah-sebelahan Tanpa harus pandangannya itu ke kiri dan ke kanan Jadi sebenernya 16 banding 9 tuh Masih punya nilai lebih yang sangat-sangat tinggi Lalu selanjutnya kontras rasionya ya Itu tuh 2000 banding 1 kontras rasionya Nah kita disini bisa lihat Banyak sebenernya kalau angka kontras rasio Jauh lebih tinggi Ya banyak gitu Tapi dengan kualitas panel yang se-BenQ ini Ini tuh jarang ada gitu Apalagi 2000 banding 1 nya itu konsistensinya sangat-sangat tinggi Jadi kalau diadu sesama IPS Ini tuh juga jauh lebih dalam gitu Nah yang selanjutnya yang menarik juga Untuk cabling nya Ini gak cuman berhenti di HDMI Tapi support Thunderbolt 3 Nah Thunderbolt untuk dipake Jadi monitor itu juga langka ya Karena kita tuh gak sering temuin Monitor ada Thunderbolt nya Kecuali monitor mahal banget gitu Nah kelebihannya adalah Thunderbolt ini kan sebenernya dia bisa ngekirim data itu Sampai puluhan gigabyte Nah itu tuh jadi benefit tersendiri gitu Karena secara bitrate yang dikirim itu juga tinggi disini Secara kualitas disini juga bisa maksimal Dan lebih kerennya lagi adalah charger Kalau misalnya cari monitor lain yang gak punya Thunderbolt Itu kan kalian harus sambil ngecas kan Tapi disini gak perlu Karena dari monitornya sendiri udah ngecas maksimal 85 watt Ke PC yang lagi nyolok Selebihnya ya karena ini Thunderbolt ya Data semua terkirim Video, audio, semuanya ke deliver Lalu selanjutnya adalah teknologi ya Teknologi khasnya dari BenQ selalu ada Karena BenQ ini jadi pilihan profesional Kalian lihat lah Banyak profesional ya Kayak fotografer, desainer itu pilih BenQ Pada saat bahkan sebelum desainnya diperbaharui gitu Kenapa? Karena teknologi warnanya yang super keren Nah kali ini BenQ bawa teknologi namanya EQ Color Teknologi ini tuh mampu membuat gambar yang sharp in 4K Tapi tetep colornya itu konsisten parah Seperti yang gue udah bilang tadi Untuk gambutnya di CIP3 itu bisa di 98% Lalu untuk color akurasinya itu juga tinggi banget Kalau ngomongin BenQ udah pasti ya Kali ini kita dapet kurang dari 2 untuk Delta E-nya Dan disini kalau kalian lihat hasil tesnya Ini bener-bener hasilnya rata sekali ya Jadi hasilnya itu bener-bener Delta E-nya kurang dari 2-nya itu Hampir semua Jadi disini gak ada tuh compang-camping gitu Gak ada Rapi banget Nah ini adalah teknologi yang gue bilang tadi gitu Namanya uniformity ya Ketika kita ngomongin panelnya BenQ itu dari kiri ke kanan Dari pojok kiri ke pojok bawah Semuanya itu uniform gitu Warnanya itu bener-bener konsisten All panel gitu Jadi salah satu yang bikin monitor ini mungkin harganya lebih tinggi sedikit Adalah karena ya research teknologinya BenQ yang bisa membawa uniformity Dari kiri ke kanan atas ke bawah rata semuanya Ada juga HDR 400 yang disini akan bisa kepake kalau kalian mau pake teknologinya Tapi kalau gue sendiri gue jarang nyerahkan versi HDR-nya ya Lalu ada teknologi lanjutannya untuk control ya Namanya adalah KVM Keyboard Video Mouse Nah ini tuh bisa mengizinkan kita untuk ngontrol nih Dua sistem sekaligus saat kita pake BenQ monitor ini Selanjutnya untuk kebutuhan multimedia Yang gak kalah penting adalah PIP dan PBP Picture in picture Yaitu untuk misalnya kita taruh ya satu picture di tengahnya yang kecil gitu Misalnya kita lagi monitoring sesuatu Atau PBP Yaitu nge-split jadi dua Kalau kita perlukan untuk dua sistem sekaligus Untuk kegunaan gue Ini udah gue tes dari berbagai skenario ya Kayak contohnya untuk design Ini enak banget Karena design kebutuhannya itu layarnya besar Lalu kita bisa bergerak bebas gitu Dengan layar yang sesyarp dan warnanya seakurat ini Proses color grading dan juga editing itu jadi enak banget Lalu kebutuhan-kebutuhan lainnya ya Kayak untuk research dan cari-cari data Atau misalnya gue lagi baca board Ini juga enak banget Karena disini warna yang dihasilkan itu bagus Jadi kita bisa membuat brief yang bener-bener sesuai dengan output yang kita pengen Disini juga ada software yang namanya Pilot 2 ya Untuk bisa ngefasilitasi layar kita biar lebih enak lagi dalam mengkontrol atau ngasih option Lalu juga ada software yang namanya Color Talk untuk nyamain satu warna dari monitor ke monitor lain ya Secara visual aja gitu Cuman karena gue gak pake dan disini udah dikalibrasi Pake X-Rite Jadi gak ada masalah sama sekali Tapi jangan khawatir karena Ini udah pre-calibrated dari factory-nya Dan hasilnya udah akurat So jangan khawatir Tapi kalau gue punya prinsip bahwa Different GPU Akan menghasilkan different color gitu Jadi tetep harus dikalibrasi Cuman Hasil bawaan pabriknya pun Hasil kalibrasinya udah sangat-sangat bagus Yang menarik dari BenQ selalu ngasih knob ya Nah knobnya ini fungsinya untuk mengkontrol Dan ini beda dengan yang lain ya Kayak yang lain kan harus cari button-nya Control gitu Atau pake remote Ini gak interface-nya bener-bener sesuai dengan apa pergerakannya gitu Misalnya mau milih menu Mau cari color Udah tinggal kontrol aja gitu Dan kalau misalnya lagi gak dipake Tinggal masukin aja ke tempat tersembunyi Jadi kita bisa kontrol dengan enak Tapi kalau gak perlu tinggal sembunyiin Tapi itu udah estetik sendiri sih Karena kan keliatan profesional gitu Apalagi nanti di preview buat klien Nah ini pede banget sih monitor Oke sekarang by data dan on paper udah ya Gimana dengan pendapat pribadi gue? Gue sangat suka ya Karena apa? Karena ini monitor yang bisa mengakomodir kebutuhan profesional ya Untuk color grading Karena buat gue color grading itu gak bisa kita anggap remeh nih Kayak oke lah monitor yang udahlah yang biasa aja Itu kayak itu penghasilan buat gue dan tim gue gitu Warna itu udah jadi kayak key sukses gitu Meskipun kita lagi berproses ya Masih menuju sukses ya Tapi itu yang menjadikan klien-klien gue selalu order proses bisnis gue gitu Color itu gak bisa jadi main-mainan gitu That's why gue butuh monitor Mau monitor harga 40 juta 50 juta kita beli gitu Meskipun kita mau beli yang lain-lain hemat-hemat Monitor no hemat-hemat Karena itu adalah wajah kita nantinya Dan tadinya tuh gue juga pencinta curve sebenernya Tapi masalah dari curve monitor Itu kadang-kadang gue gak bisa swivel gitu Gak bisa langsung rotate jadi 16 banding 9 Dan karena kan gue sekarang banyak nih kalau temen-temen lihat konten gue di Instagram semua rata-rata Itu butuh 16 banding 9 gitu Dan dengan monitor ini tinggal set jadi Jadi mulai dari monitor untuk kerja, entertainment, sampai ke research Ini adalah kebutuhan yang bisa di cover sama monitor ini Ya thank you banget buat BenQ yang udah kirimin kita studio monitor ini Dan ini akan menjadi daily driver kita untuk kita kerja Dan yang pastinya bikin kita tambah produktif lagi Oke itu aja untuk video kali ini Sampai ketemu di video berikutnya Thank you for watching and always out of the box Terima kasih selamat menikmati